nah jadi tadi memang denyut jantungnya cukup cepat kalau kondisi kelincinya memang sedang tidak sehat ya guys biasanya giginya akan tumbuh secara tidak normal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng gue Gasa Taufik Ridla nah kali ini gue akan melakukan pemeriksaan kesehatan kelinci ya guys jadi Insya Allah gue akan melakukan pemeriksaan kesehatan kelinci secara keseluruhan yang harapannya dari pengecekan ini kita bisa mengetahui mana kelinci yang sehat dan juga mana kelinci yang sakit seperti itu nah tapi sebelumnya sebelum gue melakukan pemeriksaan pada kelinci untuk teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga pastikan teman-teman semua menonton videonya sampai akhir ya guys nah disini teman-teman bisa lihat ini adalah kelinci jenis Holland Loop ya guys ini kelinci jenis Holland Loop mungkin ke depan gue akan melakukan ataupun mengambil contoh jenis lain tentunya tapi kali ini gue akan melakukan pemeriksaan pada kelinci jenis Holland Loop terlebih dahulu nah oke kita langsung aja ya guys jadi pertama kita akan melakukan pemeriksaan di bagian telinganya terlebih dahulu ya guys jadi gue ulangi sekali lagi berhubung ini kelinci jenis Holland Loop jadi untuk posisi telinga ini yang turun ke bawah tentu ini termasuk normal ya guys tapi teman-teman harus memastikan kalau ini tuh telinganya turun ke bawah memang secara alami ya guys karena banyak banget kasus ya guys dimana memang ada petanak-petanak ataupun oknum ya guys yang memaksakan telinganya itu diturunkan ataupun dipaksakan ke bawah atau bahkan dipatahkan ya guys jadi teman-teman disini harus memastikan kalau ini turunnya itu benar-benar ke bawah seperti itu disini memang tulangnya itu masih nyambung ya guys tidak ada patahan atau memang kelinci nya itu memang kalau ini normal jadi kalau dia mendengarkan suara tertentu tentu dia responnya akan telinganya akan mendengar seperti itu nah tapi memang kalau dia ternyata dipatahkan dia mau ngedengar apapun dia tetap akan turun ya guys tidak akan mengangkat seperti itu nah lalu disini kita akan melakukan pemeriksaan juga disini kita bisa melakukan perabaan ya guys kita akan melakukan perabaan apakah ada jamur atau tidak ataupun ada scabies atau tidak ya guys disini kita selain meraba kita juga bisa mengeceknya nah ternyata disini memang ada scabies yang sedikit lah guys insya Allah ini masih ringan disini ada scabies hanya di satu sisi saja disini tidak ada insya Allah dalam artian ini masih ringan banget kalau sudah parah biasanya memang ini akan menyebar banget telinganya bahkan sampai ke bagian dalamnya ya guys seperti itu nah lalu untuk kelinci yang sehat itu biasanya memang ini uratnya itu akan terlihat ya guys jadi uratnya itu akan terlihat merah di bagian telinganya kalau tidak terlihat ada kemungkinan kelincinya sakit seperti itu nah selanjutnya disini kita bisa mengukur suhu tubuh dari kelincinya ya guys disini apakah kondisi ataupun suhu tubuhnya itu terasa dingin hangat ataupun panas meskipun nanti tentunya kita akan lebih tepatnya itu menggunakan thermometer ya guys tapi biasanya disini akan terasa banget kalau dingin ya dingin banget dan itu berarti ada masalah pada kelincinya tapi kalau ternyata ini agak hangat ya insya Allah ini normal seperti itu nah selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan pada bagian telinga kita akan lanjut melakukan pemeriksaan pada bagian mata ya guys biasanya pada mata itu yang kita lihat apakah memang ada kotoran yang sifatnya itu berlebihan atau tidak ya guys kalau ada kotoran sedikit ya itu masuknya masih normal tapi kalau ada kotoran yang memang benar-benar menumpuk bahkan bisa menutupi bagian matanya ya tentu ini berarti ada masalah seperti itu nah selain kotoran juga apakah memang ada cairan tertentu pada sekitar matanya dan juga bagian sekitar matanya itu apakah memang berwarna normal atau tidak ya guys kalau merah kemungkinan ada iritasi yang berlebihan seperti itu kita juga bisa mengetahui apakah pupilnya ataupun matanya itu bekerjasan normal atau tidak dimana kita bisa melakukan rangsangan menggunakan cahaya ya guys jadi biasanya kalau kondisi mata kelinci ataupun pupil kelinci itu normal saat kita memberikan cahaya si pupilnya itu akan mengecil ya guys akan mengecil ya sama seperti mata kita sebagai manusia tapi kalau digelapkan ataupun cahayanya tidak ada cahaya kemungkinan pupilnya itu akan membesar kalau itu terjadi berarti memang kondisi ataupun fungsi matanya insya Allah berjalan sesuai semestinya ataupun berjalan normal seperti itu nah selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian hidung dan juga telinga ya guys hidung dan juga telinga disini kita bisa memutar posisi kelinci nya seperti ini ya guys nah disini sudah jelas banget disini sudah terlihat ya guys disini ada lendir di bagian hidungnya ini kemungkinan berarti pilak dan juga flow ini sudah pasti pilak ya guys karena memang ini sudah ada lendirnya nah setelah hidung kita bisa mengecek kondisi dari gigi kelinci nya ya guys jadi memang kita harus mengetahui kalau gigi kelinci itu ataupun kelinci ini termasuk hewan pengerat dimana pertumbuhan gigi nya itu hampir setiap hari tumbuh sebenarnya ya guys makanya dia akan selalu menggigit-gigit benda sekitarnya yang tujuannya untuk mengikis ataupun menekan pertumbuhan gigi nya ya guys nah kalau kondisi kelinci nya memang sedang tidak sehat ya guys biasanya memang gigi nya akan tumbuh secara tidak normal atau dikenal dengan istilah maloklusi ya guys seperti itu nah kalau ini normal tentunya nah lalu disini kita bisa lihat kondisi kukuh nya apakah kotor ataupun tidak ya guys karena memang kalau kondisi kelinci sakit biasanya memang kukuh nya akan panjang berlebihan ya guys karena dia akan males bergerak dan dia akan males untuk mencakar-cakar jadi gigi nya eh apa kukuh nya akan tumbuh secara tidak normal seperti itu nah disini kita bisa ngecek juga kondisi pencernaannya apakah memang dia sedang kembung ataupun ada masalah lain lalu disini kita bisa ngecek juga kondisi dari sekitar kelaminnya ya guys pastikan kondisi kelaminnya itu tidak ada masalah lain kotor ataupun masalah jamur ya guys seperti itu dan untuk alas kakinya juga pastikan teman-teman bisa cek apakah memang ada penyakit luka ataupun semacam sorhok atau tidak ya guys nah sekarang kita coba lakukan pemeriksaan dari segi denyut jantungnya jadi untuk denyut jantung kelinci normal itu adalah berkisar 120 sampai 150 per menit ya guys ini untuk pemeriksaannya itu kita bisa menggunakan stetoskop nah untuk pemeriksaannya itu teman-teman nanti bisa diarahkan ke bagian dadanya ya guys nah jadi tadi memang denyut jantungnya cukup cepat ya guys karena memang ini terlihat memang kondisinya sedang stres juga dia ini memang termasuk agak stres jadi memang kalau kondisi kelinci sedang stres ataupun dia mungkin sedang terancam yang normalnya itu 120 sampai 150 karena kondisi kelinci sedang stres bisa sampai 200 ataupun 300 per menit ya guys seperti itu nah lalu kita juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan untuk suhu tubuhnya jadi meskipun sebenarnya kita bisa cek dari sini ya guys kalau kita rasa-rasa ini bisa dicek tapi untuk memastikan ya tentunya kita harus menggunakan bantuan yaitu temometer jadi untuk melakukan pemeriksaan dan menggunakan temometer itu tergantung jenis temometernya tentunya kalau kita yang harus dimasukkan ke anus ya ini kita menggunakan temometer yang masukkan ke anus teman-teman harus lakukan secara perlahan ya guys jangan terlalu dipaksakan nah teman-teman ini tinggal dimasukkan saja untuk suhu tubuh normal pada kelinci itu berkisar antara 38 sampai 40 derajat celsius ya guys seperti itu ya kita tunggu saja sampai ada suara ya guys nah untuk pengecekan suhu ini sebenarnya memang ada juga alat temometer yang dimasukkan ke telinga ya guys atau bahkan ada yang ditembakkan ya guys seperti itu tapi gue pribadi memang cenderung lebih senang menggunakan yang seperti ini seperti itu nah pastikan kondisi kelinci tetap tenang ya guys seperti itu jadi teman-teman harus memegang kelinci itu dengan baik dengan baik seperti itu nah ini kita masih nunggu ini sekarang sudah 37,5 dan masih terus berjalan jadi kita bisa tunggu terus ya guys nah ini sudah berbunyi ya guys ini kita bisa lihat disini kita dapat 38,2 derajat celsius ya guys jadi ini insya Allah secara suhu tubuh normal dan memang ini hanya ditemukan gejala-gejala ringan saja pertama dari skebiusnya ya guys ada skebius yang ringan ada skebius ringan dan juga masalah flu tentunya nanti kita akan melakukan pengobatan seperti itu nah intinya jadi tadi kita hanya melakukan pemeriksaan saja secara keseluruhan dan ternyata memang ditemukan gejala-gejala ringan pada kelinci-nya seperti itu nah selain pemeriksaan kesehatan sebenarnya dari sini juga kalau kita mengetahui sifat kelinci ya guys kalau gue pribadi disini kelinci-nya memang termasuk agak stres juga ya guys agak stres juga memang ini lebih ke karakter saja karena dia dari tadi diam itu memang bukan memiliki penyakit yang parah-parah banget insya Allah enggak hanya saja memang dia karakternya yang memang cenderung diam seperti itu nah jadi itu guys itu pemeriksaan kesehatan kelinci pada kelinci jenis holandloop insya Allah mungkin ke depan gue akan melakukan pemeriksaan kesehatan pada jenis kelinci lain tentunya semoga informasi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih telah menonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe channel Gasa Rebit sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati